Terima kasih Tuan Speaker untuk memberi satu peluang kepada saya untuk berbahas kita ucapan yang dilepaskan oleh yang diperanagam pada 16 hari bulan Februari. Terima kasih Tuan Speaker, terlebih dulu, saya mau menyatakan tidak ada apa-apa keselesih faham di antara Ketua Pembangkang dan saya. Saya terima Ketua Pembangkang sebagai Ketua Pakatan Raya. Apa-apa keselesih faham adalah di antara satu sama lain dan tidak ada apa-apa bisnes Barisan Nasional. Bukit Globo minta penjelasan sikit saja. Sikit boleh? Boleh, boleh. Tak, penjelasan saja. Jadi bila Bukit Globo minta permantang PAU bertobat, dia tidak sesuai untuk jadi pemimpin, apakah itu ditarik balik atau tidak? Maksudnya dia tak perlu lagi bertobat. Itu adalah pendirian saya. Tapi itu pendirian, tidak jadi pendirian Pakatan Raya dan oleh kerana itu saya menerima majority. Bukan apa yang saya sendiri amin. Apa saya beritahu tadi Tuan Speaker? MAKC Act dengan izin tahun 2009. Baru-baru ini diluluskan dan sekarang menjadi undang-undang. Perdana Menteri baru-baru ini, kemarin jika saya tidak silap, menjatakan dengan izin kepada MAKC, Be truly professional. Show high standard of professionalism. Conduct must be beyond reproach. Conduct must be beyond reproach dan show high standard of professionalism. Kenapa professionalism ada ditunjukkan oleh Ketua Persuruh Jaya, MAKC. Ketua Seri Ahmad Syed Hamdan. Orang ini langsung tidak memahami undang-undang. Yang menyatakan dengan umum baru-baru ini. Tidak ada apa-apa eksis untuk menyatakan dengan umum apa yang dia menyorakan. Yaitu Menteri Besar Selenggau. Ada melakukan rasuah. Dia menyatakan dengan izin, We have strong evidence. MAKC ada kuasa untuk menjalankan satu pendakuan. Tetapi, oleh kerana MBC Selenggau adalah seorang VIP, perkara ini ada dihantar kepada pegawai negara untuk menentukan pendakuan dijalankan atau tidak. Orang ini tidak faham, tidak faham langsung dalam eksis MBCC. Tahun 2009 tidak ada apa-apa yang memberi kuasa kepada MACC untuk menjalankan apa-apa pendakuan. Yang langsung tidak mengetahui isi kandungan Seksyen 58 Ektar MACC. Yang menyatakan No prosecution, dengan izin No prosecution shall be instituted Except with the consent of the public prosecutor. Itu pun orang ini tidak faham. Saya merayu kepada dia untuk menarik balik Menarik balik apa yang akan dimenatakan oleh dia Terhadap Menteri Besar Sleggau Sleggau Terima kasih.